Sub indo by broth3rmax Mas lanjut makan kuenya aja, mau kopi Hai sayang Sama tante-nante ya Oh sayang Bangun Udah bangun ya sayang ya Udah bangun ya Fadil Maaf mas Tapi Apa gapapa Kita panggil bayi ini dengan Nama yang diberikan sama Aisyah Kasian mas Kalau belum ada nama Wah senyum Kenapa Kenapa Seneng ya Digenong tante Natasya ya Iya Kamu seneng ya Digenong tante Natasya Iya dong papa seneng Digenong tante Natasya Kan tante Natasya wangi ya Gak kayak apa-apa ya Bau ya belum mandi ya Mulai berani ya Tapi kamu suka kan Maksudnya 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 kamu suka deket-deket saya Oke ya Soalnya saya belum mandi aja Kamu bikinin saya kopi sama kue kesini kan Oke Papa mandi dulu ya Oke 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 Kita awal ini Maksudnya dulu ya Iya mas Aduh Banyak banget Miss Cole dari Mama Lydia Capa jangan-jangan Mama Lydia udah tahu sesuatu Bustizka Bianca Aduh Siapa sih pagi-pagi udah berisik banget heboh Palingan Mama Lydia mah Kupain dia Kupain dia Kupain dia itu mau cari masalah pagi-pagi Tenang tenang Nah justru dia kesini Aku rasa karena dia udah tahu sesuatu Dia pasti udah curiga sama petunjuk yang aku kasih kemarin Aku coba melukain pintu deh Aku coba melukain pintu deh Kalian tuh depan aja Informasi apa yang kalian punya soal perempuan yang bernama Trisha Salim itu Jawab Apa ya? Bianca Bianca Please ya Kamu gak usah sok berpikir keras kayak gitu Jawab pertanyaan Mama sekarang Apa ada hubungannya Trisha Salim dengan Natasha? Soalnya kemarin itu Mama sempet periksa kamar Natasha Dan Mama temukan foto perempuan itu Perempuan bernama Trisha Salim itu Karena begitu Mama melihat fotonya Mama ingat Dia itu teman kuliahnya Dimas Dia itu dulu sempet suka sama Dimas Tapi permasalahannya Dimas gak suka sama dia Jadi Trisha dulu sempet taksir Mas Dimas Kayaknya aku udah mulai bisa melihat hubungannya deh Kamu gak usah sok berpikir keras kayak gitu Jawab pertanyaan Mama sekarang Apa ada hubungannya Trisha Salim dengan Natasha? Soalnya kemarin itu Mama sempet periksa kamar Natasha Dan Mama temukan foto perempuan itu Perempuan bernama Trisha Salim itu Karena begitu Mama melihat fotonya Mama ingat Dia itu teman kuliahnya Dimas Dia itu dulu sempet suka sama Dimas Tapi permasalahannya Dimas suka sama dia Jadi Trisha dulu sempet taksir Mas Dimas Kayaknya aku udah mulai bisa melihat hubungannya deh Mama mau tau hubungan antara Trisha Salim dan Natasha Jawab Bianca Jadi ternyata Trisha Salim dan Natasha itu kakak beradik Natasha adik dari Trisha Salim Eh oke Halo? Mama ngerasa gak sih ada yang aneh Kenapa kakaknya yang suka sama Mas Dimas dulu itu Terus sekarang adiknya malah gak deketin Mas Dimas Pastikan ada sesuatu gitu Mama Mama gak penasaran? Apa sih rencananya mereka berdua itu terhadap Mas Dimas? Iya juga sih Dadi yang harus mama lakukan sekarang adalah Mama harus cari tahu siapa terus asalim sebenarnya Terus dimana dia sekarang, kabarnya bagaimana Dan semua ini tujuan mama yang bisa bongkar Karena mama tuh wanita paling cerdik di dunia Aku yakin kalau mama yang cari tahu Pasti semua bisa terbongkar dengan cepat Ibu Lydia, saya rasa kita kali ini harus kompang Deal? Ibu kisah 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 Ibu, saya akan ke sini Tuh liat, gitu dong Tante Aisyah, kalo Tante Aisyah cukup kan seger banget liatnya. Nih, Juna aja happy liatnya. Ya, ke Tante Aisyah tuh. Mas makasih udah jagain Juna ya. Iya sama-sama. Dia seneng kok. Iya. Oh iya. Cante-cante ya. Lagi nyapisah kapan ya? Iya mas. Bantuin ya? Gak usah, mas mendingan siap-siap ke kantor deh. Aisyah kenapa ya? Kok emang hindar dari aku? Apa cuma perasaan gue aja? Aisyah? Iya. Boleh minta tolong deh bikinin kopi, seperti biasa. Makasih ya. Iya sama-sama mas. Gue ke kamar dulu. Iya Juna. Iya Juna. Iya. Ini naset ya. Kopinya? Loh. Kok Bu Yanti? Tadi saya minta tolong sama Aisyah. Bingin kopinya. Iya. Tadi Aisyah suribu yang buatin. Rasanya dia lagi repot urus Juna. Ayo silahkan. Dimakan sarapannya. Ini semua Aisyah lo yang siapin. Aisyah gak ikut sarapan? Dia bilang tadi udah kenyang. Nak setia disuruh makan duluan. Loh. Ayo makan nak setia. Kok bengok? Iya Bapak. Aw. Kau bong dah apa? Ini mas. Jepitannya kok nyangkut ya? Sini aku bantu. Sini aku bantu. Sini aku bantu. Kalo sakit belah nih. selamat menikmati kamu biasanya gak pernah pakai jepit rambut kenapa sekarang pakai mas, mas, kok merhatiin aja aku bergabung ke kantor oleh selamat menikmati Aisyah kamu mau kemana? kok kamu masukin baju ke koper? bu, mas Setia kan sekarang udah sembuh udah bisa ngatur lagi kita balik rumah aja ya bu ya gak usah tinggal disini lagi Aisyah sebenernya ada apa sih? kok ibu lihat dari pagi kamu sepertinya menghindari nak Setia kamu ada masalah sama dia Aisyah bicara sama ibu ya jangan kamu pendang sendiri jadi kamu denger semua itu nak Setia sama Akbar bicara seperti itu soal perasaan iya makanya bu mungkin aku gak bisa lagi tinggal disini aku gak mau bu kalau terjadi hal yang aneh-aneh bu tentang kapan orang seperti apa kapan orang seperti apa kapan orang seperti apa kapan orang seperti apa kapan orang kalau why meng apa yang Terima kasih.